Oh iya Pak Dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus, amin Terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu pada hari ini Sekarang kami ingin belajar, bergatilah kami Supaya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik Amin Bapak-bapak dan Putra dan Putra Amin Oke, ya terima kasih Bisma Selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi Kalau saat ditangkap, baiknya polis Bagaimana kabarnya ini? Baik Baik, sehat Oke, nah sudah habis lebaran Ya, habis libur lebaran Buat anak-anak harap nanti anak-anak tetap semangat Ya, karena ini memang masih kita belajar secara online Nah, anak-anak pada kesempatan hari ini nanti Akan disampaikan proyek akhir kalian Ya, untuk penilaian Akhir semester Ya, untuk penilaian akhir semester Untuk nilai rapotannya itu ya Meskipun tidak hanya dari PJBL hari ini saja Nah, nanti digabung dengan lainnya Tetapi Bu anak-anak harap nanti hasilnya tetap harus maksimal Ya, nanti seperti apa Akan disampaikan Pak Andre Terus Bu anak-anak sampaikan juga Untuk waktu PJBL-nya Ini memang kita kasih waktu hanya dua minggu Ya, jadi setelah tahu Nanti penjelasannya seperti apa Langsung bergerak cepat Langsung berkesan sama dengan kelompoknya Membahas apa temanya Terus pembagian MAPEL dan seterusnya Nah, kemarin sebelum VIKON ini sudah di-share video ya Video contoh semacam stimulus Itu dari kami Bapak Ibu Guru Dari Pak Andre, dari Bu Ana, dan dari Pak Pri Nah, sudah ditonton semua? Sudah belum? Ada yang belum menonton? Sudah Sudah semua ya? Oke, baiklah ya Nah, dari situ nanti anak-anak Paling tidak sudah ada gambaran Sudah ada bayangan Oh, besok PJBL-nya modelnya seperti ini Nah, gitu Nah, kalau sudah ada bayangan Ditambah nanti hari ini penjelasan Pasti nanti lebih mempercepat Pengerjaannya Lebih cepat kerjasamanya di kelompok Begitu ya Baik, anak-anak Sudah siap semua ya Untuk kita mulai Baik Ya, siap Untuk penjelasannya nanti akan disampaikan oleh Pak Andre Silahkan Pak Andre Ya, terima kasih Bu Ana Nanti Pak Andre akan menjelaskan Selama Pak Andre menjelaskan Mungkin mikrofonnya bisa ditutup Nanti pada Kalau kalian Akan bertanya Setelah penjelasannya selesai ya Jadi setelah semua dijelaskan Nanti kamu Baru boleh bertanya Jangan waktu Pak Andre menjelaskan Kamu di tengah-tengah Kamu bertanya ya Nanti akan ada Miss Melly juga Yang akan menjelaskan Tentang proyek akhir ini Nah, untuk itu Pak Andre akan Mulai saja Sorry Pakai ini saja Tolong mic-nya dimatiin dulu ya Teman-teman Sudah terlihat ya Anak-anak ya Ya sudah Pak Sudah Pak Nah, ini kita akan Menyampaikan tentang PAS PJBL akhir semester Atau akhir tahun ya Prosesnya hampir sama dengan Tema Toko Inspirasi Nah, temanya kali ini adalah Tentang ulasan cerita fiksi Kalian sudah melihat Video stimulusnya Semacam itu Ya, temanya Ulasan cerita fiksi Nah, apa saja Yang akan Kalian harus tampilkan Nah, materinya ada Pak Andre sudah menuliskan di sini Mencermati tokoh fiksi Dari cerita Itu yang pertama Kamu bisa Sambil menulis Tidak apa-apa Ya Mencermati tokoh fiksi Kemudian Ada Upaya pelestarian alam Jadi ada tokoh fiksi Lalu ada Pelestarian alam Upaya pelestarian alam Lalu kalian juga Harus menampilkan ini Membuat keterampilan dari barang bekas Lalu ada Lalu ada Comparison degree Di dalam proyeknya Lalu ada manfaat Keberagaman Dan Pemanfaatan Sumber daya alam Kalau yang ini tadi Pelestariannya Upaya pelestariannya Ini nyambung dengan Pemanfaatan SDA Jadi ada 6 poin Di dalam satu produk Atau proyek kalian Yang harus Muncul Informatik tokoh fiksi Pelestarian alam Menampilkan keterampilan dari barang bekas Menjelaskan tentang manfaat Keberagaman Atau Apa namanya Toleransi Lalu juga ada Pemanfaatan Sumber daya alam Dan Comparison degree Nah nanti semacam apa Nanti akan Kita Pelajari satu-satu Ya Kita masuk ke Tahap berikutnya Bentuk proyeknya Ya Kamu Nanti Bersepakat dulu Dengan Anggota kelompok ya Mau membuat Produknya Semacam apa Podcast Podcast Atau Vlog Atau Yang lain Terserah Kalau di dalam Contoh Yang kemarin Lihat itu Podcast Jadi hanya Suara saja Lalu tampil gambar-gambarnya Kalau vlog Seperti yang Sudah-sudah Di tokoh Inspirasi Itu vlog Kalian sepakati Dulu dalam Kelompok Ini harus Kalau Sepakat Mau buat Ya Nanti Tadi sudah disampaikan Bu Ana Waktunya hanya Dua Ini tadi ya Karyanya dapat Berupa komik Cerpencergam Poster animasi Demonstrasi Penjelasan Dan lain-lain Karena tadi ada Membuat Keterampilan dari Barang bekas Jadi harus Membuat Ada yang membuat Mendemonstrasikan Membuatnya Tadi Sama Karya didokumentasikan Dalam bentuk Vlog Atau Podcast Kalau vlog Itu kameranya Landscape Landscape itu Tidur Tidak berdiri Karena kalau berdiri Gambarnya nanti Masuk di Youtube Jelek Hanya separoh Jadi kameranya Ambilnya Tidur Begitu Lalu hasil Video Atau Hasil rekaman Suara Atau Yang lainnya Dari setiap Anggota Itu disatukan Menjadi satu Video Atau satu Produk Lalu diunggah Ke channel Youtube Dan nanti Linknya Diberikan Kepada Bapak Ibu Guru Dan nanti Kalau sudah Ter-upload Kalian bisa Share Ke Mana saja Supaya bisa Dilihat Orang lain Dan Ada Like Yang bisa Kami Milai Itu Untuk Proyeknya Lalu berikutnya Langkahnya Seperti apa Kalau kalian Mau membuat Proyek Ya tadi Sudah Disampaikan Temanya Tentang Cerita Fiksi Jadi kalian Harus Memilih Cerita Fiksi Yang akan Diulas Pilih dulu Dalam satu Kelompok Ceritanya Mau apa Kalau di dalam Contoh Kemarin Itu adalah Terjadinya Pening Itu Tidak Boleh Dipakai Lagi Kamu Harus Cari Yang Lain Dimana Bisa Mencari Cerita Fiksinya Bisa Di Buku Buku Itu Apa Namanya Fisik Buku Fisik Ya Kalau Punya Bisa Dari Webtoon Kalau Webtoon Kalian Pasti Sering Baca Dari Youtube Juga Bisa Dari Film Juga Bisa Dari Apa Namanya Website Atau Internet Juga Bisa Banyak Sekali Cerita Fiksi Kalau Sudah Dipilih Lalu Dishare Ke Anggota Kelompok Dan Semuanya Harus Baca Semuanya Harus Baca Harus Memahami Ceritanya Semacam Apa Nah Kemudian Berbagi Tugas Untuk Membuat Ulasan Tadi Sudah Yang Berbagi Tugas Membuat Ulasan Seperti Di Dalam Contoh Ini Yang Sudah Disampaikan Sudah Kalian Kalian Lihat Itu Kan Yang Menyampaikan Bergantian Ya Bergantian Bergantian Nah Kamu Kamu Juga Harus Bisa Semacam Itu Nah Yang Kedua Juga Kalian Harus Mengerjakan Soal PBL PBL Itu Problem Base Learning Atau Soal Penalaran Yang Harus Dikirim Di OneNote Itu Juga Kalian Kerjakan Nah Gitu Lalu Dalam Project Sudah Tidak Menampilkan Mewetan Lagi Jadi Kalau IPA Ini Mana Yang IPS Ini Mana Ya Bisa Bisa Mana Tidak Tapi Pembagiannya Sudah Langsung Pada Naskah Atau Draft Proyek Kalian Jadi Kalau Kamu Lihat Kan Ada Yang Kemarin Itu Kan Ada Tulisan Ada Yang Berbicara Ada Tulisannya Nah Itu Berbagi Tugasnya Semacam Itu Naskah Loh Yang Ketiga Informasi Yang Harus Ada Dalam Project Mug Tadi Sudah Pak Andri Sampaikan Pak Andri Ulang Lagi Harus Bisa Menjelaskan Unsur Intrinsik Cerita Semacam Apa Unsur Intrinsik Lihat Video Yang Sudah Ditampilkan Itu Ada Berapa Unsur Itu Ada Semua Di Sana Jadi Kalau Kamu Bingung Lihat Lagi Videonya Itu Harus Lalu Yang Kedua Menjelaskan Upaya Pelestarian Alam Harus Ada Jadi Kamu Pilih Cerita Di Situ Kira Kira Di Daerah Mana Itu Kamu Ulas Upaya Pelestarian Alam Yang Bisa Kamu Ulas Apa Dari Daerah Itu Kalau Kemarin Ceritanya Dari Terjadinya Rawa Penting Pelestarian Rawa Lalu Berikutnya Menjelaskan Manfaat Keberlagapan Atau Pesan Moral Itu Ini Bisa Jadi Satu Dengan Unsur Cerita Tadi Jadi Salah Satu Unsur Intrinsik Dalam Cerita Adalah Pesan Moral Atau Amanat Itu Harus kamu Sampaikan Juga Jadi Dalam Sebuah Cerita Ada Uncur Pesan Moralnya Bisa Tentang Keberagaman Atau Pesan Moral Yang Lain Sesuai Dengan Cerita Yang Kamu Akan Tidak Apa Lalu Berikutnya Harus Bisa Menjelaskan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dari Daerah Yang Ada Cerita Tersebut Ini Nyambung Dengan Upaya Lestarian Alam Yang terakhir Yaitu Keterampilan Untuk Membuat Barang Bekas Sesuai Dengan Temanya Kalau Kemarin Itu Dari Rawah Maka Kemarin Kami Menampilkan Contohnya Tempat Sampah Tempat Sampah Dari Organik Dan Organik Dari Barang Bekas Kalian Apa Nanti Kalian Sepakati Dalam Kelompok Sesuai Dengan Kesepakatan Dan Tema Cerita Yang Kalian Angkat Nah Ini Terakhir Ransi Sama Menggabungkan Konten Yang Dibuat Setiap Anggota Lalu Diunggah Ke Channel Youtube Nah Itu Yang Terakhir Jadi Waktunya Ini Tahap Banyak Kalian Bisa Simak Yang Pertama Literasi Dan Perencanaan Proyek Sudah Sudah Kamu Lalui Kemarin Dan Hari Ini Kemarin Sudah Melihat Cerita Opening Lalu Melihat Kulasannya Semacam Apa Itu Namanya Literasi Nah Setelah Ini Kamu Dalam Kelompok Merencanakan Menentukan Ceritanya Bentuk Proyeknya Apa Lalu Proses Produksi Yang Pertama Kumi Depan Mulai tanggal 24 Sudah 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 Mulai Pengerjakan Proyeknya Dan Mengerjakan Soal Di Bantuk Jadi Bersamaan Soalnya Dikerjakan Dalam Waktu Ini 24 Sampai 28 Mei Harus Tepat Waktu Karena Ini Adalah Penelian Akhir Semester Sambil Mengerjakan Kalau Sudah Selesai Kamu Bisa Mulai Membuat Proyeknya Jadi Satu Minggu Waktunya Lalu Tahap Yang Ketiga Produksi Yang Kedua Ini Sudah Tidak Mengerjakan Soal Lagi Tetapi Sudah Fokus Pada Produksi Proyek Yang Belum Selesai Misalkan Kurang Apa Kurang Apa Ini Diselesaikan Di Minggu Kedua Waktunya Ini Jelas 31 Mei Sampai 3 Juni Jadi Kalau Digabung Dua Minggu Kalau Digabung Dua Minggu Tetapi Soalnya Karena Ini PAS Ini Harus Tepat Waktu Satu Minggu Harus Supaya Tidak Mengganggu Kalian Saat Mengerjakan Proyek Akhirnya Nah Yang Terakhir Harus Sudah Tera Upload Wajib Atau Publikasi Karena Ini PAS Maka Mohon Kalian Ya Disungguh-sungguh Mengerjakannya Tadi Sudah Menyampaikan Kalau Apa Namanya Tidak Habis Liburan Lebaran Terus Malas-malas Tapi Harus Tetap Senang Kita Target Dua Minggu Setelah Itu Nanti Akan Ada Pengolahan Nilai Sehingga Di Selah-selah Waktu Kami Mengolah Nilai Ada 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 Yang Kurang Kan Masih Bisa Mungkin Masih Harus Ada Yang Mengulang Proyek Atau Apa Itu Masih Ada Waktu Seandainya Sudah Tuntas Semua Tidak Perlu Ada Ada Keterlambatan Itu Ya Kalau Bisa Jangan Karena Ini Proyek Semester Harus Tepat Waktu Diklik Yang Itu Ini Empat Tahapan Jadi Pengerjaannya Mulai Bisok Hari Senin Mulai Hari Ini Juga Sampai Dengan Empat Juni Itu Anak-anak Yang Bisa Andres Sampaikan Hari Ini Ada Miss Melly Yang Bergabung Mungkin Bisa Menjelaskan Secara Singkat Tentang Materi Bahasa Inggris Halo Miss Mel Halo Pak Andre Sebentar Ini Saya Kalau Menyawakan Kamera Ini Nanti Nanti Ada Tenggangnya Gitu Ya Pak Oh Ini Sebentar Ya Pak Tunggu dulu Sambil Sambil menunggu Miss Melly Kalau kalian Mencermati Videonya Yang Itu Kemarin Yang Cerita Tentang Ada Sebagian Dialog Yang Memakai Bahasa Inggris Nah Di Dalam Project Ini Ada Bahasa Inggris Juga Semacam Gambarannya Semacam Video Yang Sudah Dilihat Itu Tapi Setelah Ini Dijelaskan Oleh Miss Melly Iya Nah Ini Kameranya Miss Melly Kok Belum On Ya Ini Sudah Oke Sudah Terlihat Halo Belum Hilang Malahan Belum Kelihatan Miss Ya Sabar Dulu Ya Sampai Anak Ya Help Nah Good Morning Class How are you Today Good Morning Fine Well I'm Glad to see you Well About Our PJBL Ya Have you Watched The Video You Watched The Video Sudah Melihat Videonya Yang Kemarin Sudah Ya Oke Nah Materi Bahasa Inggris Miss Melly Menggunakan Materi Comparison Ya I Hope You Still Remember About Comparison Miss Melly Berharap Kalian Masih ingat Tentang Comparison Nah Terus Nanti Kira-kira Yang dibandingkan Itu apa Terserah Kalian Setelah Nanti Mengetahui Tentang Cerita Itu Silahkan Kalian Mau Membandingkan Apa Yang terdapat Dalam Cerita Itu Miss Melly Juga Sudah Memberikan Beberapa Contoh Kalau Contoh Yang Melly Berikan Itu Adalah Watak Ya Watak Dari Masing-masing Tokoh Misalnya Baru Klinting Itu Lebih Muda Daripada Kihajar Salopantara And Then For The Video You Have To Speak In English About The Story About Baru Klinting Oke Apakah Kalian Sudah Jelas Atau Masih Bingung Mis Saya Kok Masih Bingung Ini Yang Dijelaskan Apa Ya Do You Have Any Question Silahkan Bertanya Yang Dibandingkan Bebas Tadi Miss Melly Sudah Menyampaikan Bebas Ya Boleh Kalian Boleh Membandingkan Bagaimana Ceritanya Kemudian Kalian Boleh Membandingkan Tempatnya Yang Dibunakan Dalam Cerita Itu Seperti Apa Boleh Umur Kalau kemarin Kan Ya Boleh Betul Umur Usia Lebih muda Lebih tua Kalian Miss Melly Yakin Kalian Pasti Masih Ingatkan Materi Tentang Comparison Comparison Itu Yang Bagaimana Kemudian Caranya Membuat Kalimat Comparison Itu Seperti Apa Miss Melly Yakin Pasti Kalian Sudah Jelas Ada Ada Mau Tanya Siapa Mau Bertanya Kelas 4A Kelas 4P Kelas 4C Do you Have Any Question Ayo Silahkan Bertanya Pokoknya Sampai Paham Sampai Jelas Supaya Nanti Saat Mengerjakan BCPL Itu Tidak Bingung Betul Sekali Silahkan Ayo Adakah Sudah Jelas Bener Itu Ada Yang Tentu Jari Oh Ini Oso Silahkan Do you Want to Ask Miss Melly Itu Yang Dibandingkan Itu Berapa Oh Yang Dibandingkan Miss Melly Minta Lima Ya Itu Miss Melly Hanya Memberikan Tiga Silahkan Nanti Kalian Membuat Lima Yang Dibandingkan Dan Yang Dibandingkan Itu Terserah Apa Saja Tidak Hanya Appearance Ya Kalau Miss Melly Itu Memberikan Contohnya Appearance Penampilannya Kemudian Wataknya Juga Silahkan Nanti Oso Dan Teman-teman Yang Lain Pulih Membandingkan Yang Lain Yang Penting Masih Sesuai Dengan Tema Ya Betul Masih Sesuai Tema Ceritanya Juga Based On The Story About Terlinting Sudah Jelas Oso Sudah Kalian Ambil Cerita Yang Lain Sesuai Dengan Cerita Yang Kamu Ambil Yang Banyak Banyak Sekali Bebas Suruh Mencari Dari Mana Aja Boleh Oh Iya Pak Andri Menambahkan Karena Supaya Jelas Maka Kemarin Itu Kami Membuat Videonya Lengkap Jadinya Lama 15 Menit Kalau Kamu Lihat Ya Nah Untuk Kalian Tidak Perlu Kamu Ulas Ceritanya Ya Jadi Langsung Kamu Sampaikan Unsurnya Unsur Intrinsiknya Kalau Kemarin Kan Kami Ulas Dulu Supaya Kami Paham Apa Tahu Ceritanya Kan Besok Kalian Hanya Langsung Mengulas Unsur Intrinsiknya Jadi Tidak Perlu Kamu Ceritakan Ulang Dulu Tetapi Langsung Kamu Ulas Unsur Intrinsiknya Jadi Unsur Intrinsik Kamu Sebutkan Ceritanya Apa Unsur Intrinsiknya Apa Nah Ulasan Singkat Nanti Kan Ada Di Alurnya Kalau Kamu Lihat Videonya Terakhir Itu Ada Alur Cerita Kamu Ulasnya Disitu Tetapi Singkat Saja Tidak Perlu Panjang Lebar Yang Panjang Lebar Itu Kan Nanti Pak Guru Sama Mismel Bisa Lihat Dari Cerita Yang Kamu Pilih Nanti Kami Bisa Nyari Ceritanya Misalkan Ambil Tentang Sang Kuryang Nanti Kami Sudah Tahu Ceritanya Kami Tinggal Melihat Bagaimana Ulasan Kalian Jadi Kalau Contohnya Ada Ulasan Singkat Kamu Tidak Usah Jadi Langsung Ke Unsur Intrinsiknya Gitu Gini Pak Andre Supaya Anak Lebih Jelas Jadi Saya Tanya Dulu Pak Andre Jadi Ini Nanti Kan Misalnya Anak Anak Milih Cerita Sang Kuryang Berarti Nanti Anak Anak Dalam Satu Kelompok Tidak Usah Menceritakan Lagi Cerita Sang Kuryang Tidak Usah Tidak Usah Tetapi Langsung Mengulas Oh Dalam Cerita Sang Kuryang Itu Tokohnya Ini Siapa Siapa Baik Siapa Tokoh Yang Jahat Siapa Terus Latarnya Ada Dimana Setting Alur Ceritanya Bagaimana Itu Ya Gitu Ya Pak Andre Ya Singkat Karena Kalau Diulas Nanti Lama Karena Kemarin Kami Ulas Supaya Kalian Tahu Dulu Sepacam Ini Cerita Pening Sehingga Tahu Bagaimana Mencari Unsur Intrinsiknya Kalau Besok Kalian Tidak Usah Silahkan Masih ada Yang bertanya Marlev Silahkan Marlev Kurang Kurang Keras Suaranya Ya Marlev Berapa Menit Ya Pak Lama Videonya Pak Oh Lama Videonya Silahkan Nanti Dalam Kelompok Usahakan Kurang Lebih Totalnya Maksimal 10 Menit 10 11 Seperti Kemarin Jadi Nanti Kalian Bisa Berbagi Apa Namanya Waktu Kalau 10 Menit Videonya Atau 11 Menit Kalau Anggutanya 6 Berarti Berapa 1 Anak Oh 1 Menit Katakanlah 1 Menit 60 Detik Setiap Anak 1 Menit Sudah Cukup Kalau Anggutanya 7 Kan Baru 7 Menit Dan Nanti Masih Ada Sisan Tinggal Ditambahkan Jadi Perhitungannya Maksimal 10 Sampai 11 Atau 12 Menit Kalau 15 Menit Terlalu Seperti Kemarin Itu Sama Lebih Satu Setengah Menit Setiap Anak Ya Satu Anak Satu Sampai Satu Setengah Menit Asal Dipersiapkan Dulu Pasti Nanti Lancar Cepet Tidak Perlu Panjang Leber Intinya Apa Sampaikan Aja Contohnya Memang Kemarin Contohnya 15 Menit Kenapa Karena Ada Ulasannya Ulasannya Untuk Menjelaskan Supaya Kalian Tahu Bagaimana Cara Mencari Unsur Intrinsik Ada Lagi Mungkin Pertanya Aref Cukup Ya Tak Tadi Ada Kenza Tadi Kenza Tunjuk Jari Kenza Sudah ditanyakan Marlef Bu Sudah ditanyakan Oke Sama Pertanyaannya Baik Ada lagi Yang mau Bertanya Silahkan Atau Pak Bri Mau Menambahkan Anak-anak Semua Jadi Pada Dasarnya Tadi Sampai Itu Sama Dengan Tugas Kalian Pada Proyek Terakhir Terakhir Kemarin Kalau Kemarin Itu Ceritanya Non-fiksi Kalau Ini Ceritanya Fiksi Ya Ya Terutah Tinggal Nanti Setelah Ini Anak-anak Menentukan Tiap Tiap Anak Lompok Nanti Digabungkan Mau Menyajikan Berita Tentang Apa Bisa Bawang Merah Bawang Putih Anak-anak Sudah Baham Berita Fiksi Sudah Ya Berita Fiksi Itu Berita Yang Bagaimana Gila Supaya Nanti Sama Yoh Yang Bapak Coba Yang Mau Menjawab Apa Cerita Fiksi Itu Yang Seperti Apa Ayo Ayo Berita Fiksi Itu Cerita Nyata Pak Nyata Tidak Nyata Tidak Nyata Tidak Nyata Tidak Nyata Tidak Nyata Cerita Kayalan Cerita Kayalan Kata Lain Cerita Kayalan Tidak Nyata Contohnya Tadi Contohnya Sudah Dih Sudah Dihulas Yaitu Tentang Cerita Baru Keriting Itu Cerita Dari Daerah Mana Baru Keriting Ambar 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 Kabupaten Mana Semarang Jawa Tengah Kabupaten Jawa Tengah Kabupaten Semarang Ayo Surabaya Surabaya Semarang 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 Pernah Keambar Apa Ya Sering Bu Sering Alhamdulillah Oke Itu Ya Cerita Apa Cerita Keci Banyak Sekali Kamu Satu Kelompok Milih Hanya Satu Itu Sangat Mudah Cuma Nanti Dibuat Seperti Contoh Yang Disampaikan Oleh Ada Orian Orian Betul Ada Dialog Itu Ya Pak Ya Ya Tentang Keterampilannya Pak Keterampilannya Mungkin Ada Yang Belum Jelas Membuat Keterampilan Tadi Tentu Saja Yang Ada Kaitannya Dengan Cerita Tadi Ya Betul Ceritanya Bawa Bawa Putih Bawa Merah Putih Terampilan Atau Berupa Apa Yang Hubungannya Dengan Cerita Tadi Misalnya Itu Di Ungaran Kamu Buat Cerita Keterampilan Dengan Daerah Ungaran Itu Maksudnya Pak Andri Dikaitkan Harus Berkaitan Berkaitannya Dengan Bawa Tadi Cerita Yang Kamu Sajika Lalu Prosesnya Perlu Disampaikan Oh Ya Badan Itu Cukup Ditampilkan Hasilnya Untuk Prosesnya Bisa Berceritakan Aja Singkat Aja Untuk Prosesnya Tuh Singkat Singkat Saja Nanti Yang Ditampilkan Itu Hasilnya Aja Nanti Prosesnya Bisa Bisa Dikirimkan Di One Note Ini Nanti Mau Semua Anak Atau Bagusnya Kan Ini Nantikan Pembagian MAPEL Masih Tetap Pembagian MAPEL Meskipun Nanti Saat PJBL Tidak Disampaikan Secara Tersurat Tersirat Jadi Nanti Kalau Menurut Saya Lebih Baik Yang Bertugas SBDP Aja Pak Jadi Gini Nantikan Ada Yang Bahasa Indonesia Terus Ada Yang IPA Ada IPS Ada Yang SBDP Yang Kebagian SBDP Itu Kan Nanti Keterampilan Membuat Keterampilan Maka Nanti Keterampilannya Disesuaikan Misalnya Cerita Tentang Baru Kelinting Itu Kan Dari Daerah Rawapening Itu Kan Disana Yang Terkenal Ejeng Godoknya Maka Disesuaikan Keterampilannya Dari Ejeng Godok Misalnya Ejeng Godok Susah Misalnya Disesuaikan Dengan Cerita Memang Tetapi Mencari Bahan-bahannya Yang Mudah Saja Yang Ada Di Sekitar Kalian Lalu Ini Aja Misalnya Begini Gimana Pak Andri Jadi Anak Yang Mendapat SBDP Membuat Membuat Kerajinannya Nanti Ditampilkan Hasilnya Lalu Prosesnya Diceritakan Aja Diceritakan Disitu Tapi Tidak Tidak Perlu Panjang Satu Menit Tadi Prosesnya Lalu Prosesnya Misalnya Diterangkan Saat Kamu Misalnya Podcast Ada Gambar-gambarnya Saat Kamu Membuat Itu Bisa Ditampilkan Kalau Kamu Vlog Di Video-videonya Itu Bisa 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 Juga Untuk Keterampilan Itu Dikaitkan Dengan Upaya Pelestarian Alam Tadi Kalau Di dalam Ceritanya Itu Karena Ceritanya Di sana Kan Warganya Juga Buang Sampah Sembarangan Sehingga Mengotori Sungai Dan Rawah Makanya Keterampilannya Berarti Bisa Buat Tempat Sampah Dari Barang Bekas Yang Lain Tidak Harus Itu Masih Sesuai Dengan Tema Kalian Bisa Memikirkan Yang Lain Tetapi Harus Dalam Satu Lingkup Tema Tersebut Kamu Ngambil Dari Upaya Pelestarian Alam Misalnya Apa Dalam Cerita Tersebut Apa Menjaga Kebersihan Selokan Misalkan Berarti Buat Keterampilannya Aku Bisa Buat Sapu Sapu Kan Juga Bisa Dari Barang Bekas Atau Engkra Atau Yang Lainnya Tidak Harus Alat Kebersihan Setong Sampah Sapu Dan Lainnya Tapi Yang Menarik Biasan Pun Boleh Tidak Masalah Tetapi Itu Harus Dari Barang Bekas Dan Sesuai Dengan Tema Gantungan Kunci Bisa Boneka Apalagi Yang Lainnya Kayak Souvenir Itu Boleh Dalam Prosesnya Kamu Sampaikan Secara Singkat Dari Apa Bahannya Lalu Mengapa Membuat Barang Tersebut Itu Ya Kira-kira Seperti Itu Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Anak Tidak Ada Jelas Tidak 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 Saka 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 Silahkan Silahkan Saka Berarti Hanya Empat Ya Pak Mumpulnya Sebenarnya Lihatkan Lagi Sebentar Tadi Pak Andri Sudah Share Ada Mencermati Tokoh Fiksi Mengulas Tadi Unsur Intrinsik Satu Ketemu Apa Itu Berarti Bahasa Indonesia Mencermati Tokoh Fiksi Ada Upaya Pelestarian Alam Berarti Ada Hubungannya Dengan Alam Berarti Sains Atau IPA Lalu Keterampilan Dari Barang Bekas Berarti Menjelaskan Manfaat Keberagaman Atau Apa Namanya Tadi Pesan Moral Betul Lalu Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bisa Dikatkan Dengan Kegiatan Ekonomi Lalu Ada Komparis 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 Dikri Berarti Berasa Inggris Berarti Ada Berapa Tadi Enam Betul Ada Enam Kalau Kelompoknya Lima Ada Yang Double Kalau Kelompoknya Gimana Pak Bagaimana Kelompok Kelompoknya Sama Dengan Yang Kemarin Ada Lagi Silahkan Tunjuk Jadi Diklik Gambar Tangan Itu Kalau Mau Bertanya Mengingatkan Ini Projek Akhir Semester Jadi Harus Terus Bertip Ini Adalah Tiga Sebagai Tugas Akhir Atau Pas Jadi Anak-anak Tidak Ada Tes Akhir Tidak Ada Tes Akhir 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 Ini Tugas Pak Guru Pada Akhir Ini Kalau Ada Pertanyaan Dari Kamu Atau Dari Orang Tuamu Besok Ada Tes Akhir Tidak Tes Adalah Ini Tes Adalah Ini Jadi Besok Tidak Ada Tes Lagi Tidak Ada Ujian Oke Maka Dibuat Waktu Yang Diberikan Tadi Dua Minggu Tadi Sudah Ada Langkah-langkahnya Nanti Pak Andres Share Lagi Tahap Tidak Padahal Gak Gak Bih Sampai Lagi Kalau Terング Nanti Kalian Akan Pemurangan Nilai Bagus Tapi Karena Lebih Waktu Sehingga Mendapat Pengurangan Nilai betul apa yang disampaikan Pak tadi tadi jadi juga ada waktu-waktu khususnya ya dua minggu mulai besok itu sampai tadi udah ditukar itu tes jadi tetap ada mengerjakan soal nanti tetap ada seperti biasanya tapi waktunya kalau sudah cukup kita kena kiri ya kalau kerepotan walaupun bagaimana tugas tadi sudah pengerjaan soal ini kalau ada yang repot oh ya kalau repot walaupun ya di foto dan dikirim kalau itu melalui wakil cukup ya anak-anak Oke baiklah untuk masalah pembimbingan kelompok nanti dilanjutkan diskusi dengan wali kelas masing-masing baik terima kasih anak-anak terima kasih Miss Nelly terima kasih Pak Andre Pak Pri untuk acara Fikon pada hari ini sudah berjalan dengan lancar Mari kita akhiri dengan doa penutup tadi Nesya ya yang berdoa silahkan oke teman-teman kita berdoa dalam nama Bapak Puta dan Yesus amin Bapak kami yang ada di surga dimulakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah ganteng di atasmu seperti di dalam surga berilah kami berjudi pada hari ini dan ampunilah salah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jatuh dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus amin oke terima kasih Nesa jangan lupa ya saya rekamannya bisa terima kasih ya terima kasih Pak terima kasih